Pertama-tama purlele kita tuangkan dengan air panas lor Agar tekstur dari purlele tersebut dapat mengembang dan merekah Dan aroma dari purlele tersebut dapat tercium dengan bagus Lalu kita masukkan ke dalam plastik kira-kira seperempat dari plastik saja lor Kita siapkan 6 plastik saja ya lor Nah ini kita sudah sampai di lokasinya lor Nah ini di samping sawah ya lor Nah ini untuk kebuk yang pertama kita akan pasang di sungai samping sawah ini ya lor Nah ini purlelenya pada plastiknya sudah kita lubang ya lor Kira-kira 1 cm saja lor Jangan lupa kita tutup dulu ya lor Bismillahirrahmanirrahim Nah ini untuk pemasangan pupu payung yang kedua ya lor Terima kasih telah menonton! Nah selanjutnya ini pemasangan pupu payung yang ketiga ya lor Ini pupunya jenis pupu laba-laba lor Seki 6 atau sekilapan ini lor Nah ini untuk pemasangan pupu payung yang ketiga ya lor Ini untuk pupu yang keempat ya lor Kita akan masang di sini lor Moga dapat ikan banyak ya lor Selanjutnya kita pemasang pupu yang kelima ya lor Kita pasangnya di sekitar area samping sawah lor Nah untuk pupu yang kelima ini kita pasangnya di area yang ada tanaman airnya lor Tidak dapat ikan lor Selanjutnya untuk pupu yang ke enam kita pasang di sini aja lor Kayaknya ikannya banyak sih lor Kayaknya ikannya banyak sih lor Nah ini setelah 3 jam kemudian lor Kita saatnya mau angkat pupu yang tadi telah terpasang lor Ini pupu yang pertama ya lor Kita mau angkat dulu ini lor Moga dapat banyak ikan ini lor Bismillahirrohmanirrohim Wah ikannya lumayan banyak lor Ikan waternya lor Kita di... Kita di... Nah ini hasil dari buku pertama tadi lor Nah ini pupu yang kedua lor Supaya kita cek yuk lor Wah ikannya lumayan banyak lor Udangnya lor Wah panen ini Ada kepitingnya juga lor Ternyata lor Ada dua kepiting itu lor Ternyata 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 lor selamat menikmati nah ini pendapatan bubuk yang kedua kita ya lor wah banyak lumayan lor hasilnya lor wah udah udang dan ada waternya lor banyak ya lor nah ini kita mau cek yang bubuk ketiga lor wah mendapatkan udang juga lor tapi tidak terlalu banyak ini lor nah ini hasil dari bubuk yang ketiga ya lor selanjutnya kita mengecek bubuk yang keempat lor moga dapat ikan banyak ya lor bismillahirrahmanirrahim wah lumayan lor hasilnya lor bubuk yang keempat ini lor udangnya cukup banyak lor ini ya lor hasil bubuk yang keempat ini wah ada ikan sabu-sabunya kecil lor nah ini penghasilan bubuk yang keempat tadi kita masukkan ke dalam tempat wadahnya dulu ya lor wah udangnya banyak sekali lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah lor ini pendapatan keempat bubuk yang sudah kita ambil tadi ya lor waktunya kita ambil bubuk yang kelima lor ini bubuknya di sekitar area tanaman air lor Wah ternyata zong lor Bubu yang kelima ini tidak mendapatkan ikan atau udang lor Ternyata di tanaman air tidak ada ikannya lor Selanjutnya kita cek bubuk yang keenam ya lor Semoga mendapatkan ikan banyak lor Bismillahirrahmanirrahim Wah mendapatkan udang banyak lor Ternyata lor bubuk yang keenam ini lor Wah udangnya banyak sekali lor Wah mantap ini lor Wah udangnya banyak sekali lor Nah ini pendapatan bubuk yang keenam ini lor Nah ini pendapatan bubuk yang keenam tadi lor Sudah dimasukkan ke botol lor Kira-kira udangnya ini ada 4 kilo nanada ini lor Wah mantap sekali lor Lalu kita mendapatkan ikan sepat juga lor Selanjutnya kita mendapatkan ikan water atau siluang juga lor Satu kilo nanada ikan waternya itu lor Satu kilo nanada ikan waternya itu lor Mantap sekali lor Nah ini ada udangnya sudah digoreng lor Mantap lor Keriuk sekali lor Nah selanjutnya ini ada ikan seluang atau waternya lor Gurih lor Nah ini ada udangnya yang sudah dibayak lor Mantap lor Terima kasih ya lor Sudah menonton videonya lor Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih ya lor